Ini mengajari kita apa? Bahwasannya Allah itu terpuji dalam segala perbuatan. Jadi kalau anak kita sakit, jangan bilang Allah itu gak adil. Kalau ada musibah, jangan bilang Allah itu adil. Semua ada ikman. Karena Allah itu wasyarulis ilaih kejahatan itu gak pernah dinisbatkan kepada Allah SWT. Jadi semua pembuatannya harus kita berhusnuzon. Kita sakit. Ini tanda sayang Allah itu. Kita dikasih harta, berhusnuzon. Ini cobaan supaya saya lebih banyak apa? Banyak bersyukur kepada Allah SWT. Berhusnuzon terus. Kenapa? Karena kebuatan Allah itu gak ada yang buruk. Beda sama kita. Kadang buruk, kadang hal. Itu kata-kata Alhamdulillah. Semua perbuatan Allah itu adalah terpuji. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin adalah pemilik dan pengatur. Jadi Allah yang mengatur alam ini. Dulu kita gak ada, Pak. 100 tahun dalam ada yang 100 tahun disini. Gak ada ya. Nah, sekarang ada. Siapa yang ngatur itu semua? Siapa yang Allah. Pertama juga dari ini, ini. Bertahar terus. Diatur Raya Allah SWT. Begitu. Nanti akan datang generasi, generasi, generasi. Allah yang mengatur itu semua. Itu namanya Rabbil Alamin. Yang mengatur alam ini. Yang menciptakan alam ini. Kemudian, ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ini ayat yang ketiga ini, Pak. Kita tidak bahas lagi. Karena sudah dibahas. Ayat yang yang pertama. Yang kemudian, yang keempat adalah Maliki Yawbiddi. Dalam kirwah Al-Quran, dia boleh dibaca Maliki. Boleh dibaca Maliki. Boleh dibaca Maliki. Dan boleh dibaca Maliki. Dikatakan oleh Al-Quran Al-Quran. Kalau dikatakan Maliki, itu artinya pemilik artinya. Kalau Maliki, itu artinya adalah raja. Maliki artinya adalah pemilik. Sekaligus juga raja. Karena dudanya boleh bacaannya. Yawbiddi. Yawbiddi. Itu artinya hari. Ad-din artinya hari pembalasan. Kamata dinu. Dan sebagaimana kau berlaku, engkau akan dibalas seperti itu. Kata Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, yang menjadi pertanyaan ini apa? Allah yang memiliki dan yang merajai hari pembalasan hari kiamat. Mungkin timbul pertanyaan orang yang cerdas begini. Jadi Allah cuma punya hari pembalasan itu. Jadi sekarang tidak punya Allah itu. Kembali dia. Dan gitu, Pak. Paham gak, Pak? Gini. Kalau di ayat ini Allah mengatakan yang memiliki hari pembalasan. Jadi sekarang ini punya siapa ini? milik siapa? Kan milik Allah juga. Lalu kenapa dihususkan hari? Hari pembalasan. Kan dia teman? Kenapa gak disebutkan malik dunia wa din yang memiliki hari dunia dan hari? Hari pembalasan. Kenapa dihususkan hari pembalasan? Sebagian ulama Pasirin mengatakan karena pada hari pembalasan itu akan tampak bagi semua orang tentang kerajaan Allah. Kalau sekarang gak tampak bagi semua orang. Orang yang ada sih mereka gak tahu dimana kerajaan Allah. Tapi di hari kiamat semua terbungkan. Semua terdiam. Tertunduk di hadapan Allah. Allah pada saat itu menjawab bertanya limanil mulkul yaun. Dalam Al-Quran itu kerajaan hari ini punya siapa? Kata Allah. Gak ada yang berada dijawab. Akhirnya Allah sendiri yang jawab. Kadang-kadang dia jawab. Jadi semua mulai dari Pir'aun Raja Pir'aun Namrud semua raja-raja hari bumi di hari kiamat mereka sadar kalau sebenarnya raja yang hakiki itulah Allah. Maka bertanya Allah pada hari kiamat nanti limanil mulkul yaun. Siapa raja hari ini? Gak ada yang berada dijawab. Semua tunduk. Akhirnya Allah sendiri menjawab. milik Allah yang maha yang maha yang maha yang maha berkerasa. Jadi sebagai Allah mengatakan kenapa Allah disebutkan dalam ayat ini penghususan Allah yang memiliki hari kiamat kenapa? Allah yang merajai hari kiamat karena pada hari kiamat akan tampak bagi semua makhluk tentang kewajaran. Adapun di dunia ini orang yang gak percaya Allah gak tampak bagi dia. Bagi dia dia lah yang raja. Iya kan Pak? Bukan Allah raja menurut dia. Ini menunjukkan bahwasannya hari kiamat itu ada. Dan sehebat apapun kita di dunia ini pangkat kita jabat dari kita bahwasannya di hari kiamat kita akan apa Pak? Akan tertunduk. Ini sebagai pelajaran. Yang selalu itu apa Pak? Ayat ceritulah Iyaka na'u wa'iyaka nasta'i Ayat ini mengajar kita Pak Pak dikatakan oleh parulama ini asal kalimanya begini Pak. na'bu duka wa nasta'in bika itu dalam bahasa Arabnya biasanya begitu. Na'bu duka kami menyembah kepada Nasta'in bika kami meminta pertolongan kepada tapi diubah si gohnya kalimanya menjadi Iyaka na'u hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan dikatakan oleh ini sebagai apa? Dalam ilmu balam disebut dengan penghususan penghususan sehingga ibadah kita itu gak boleh kepada selain Allah kita seorang gak boleh jadi iya kita meminta pertolongan gak boleh kecuali kepada Allah bang jadi gak boleh gitu kita tolong kepada tuang beca ngantar kembang kecil gimana itu kan dalam ayat ini hanya kepada Allah kita minta pertolongan kalau kita kita tolong kepada tuang tolong berantakan berarti kita minta tolong kepada selain Allah gimana itu jawabannya adalah yang meminta tolong hanya kepada Allah itu maksudnya adalah meminta tolong kepada hal-hal yang tidak sanggup dilakukan oleh selain Allah contoh apa Pak memberikan rezeki itu gak bisa diberikan oleh selain Allah ya kalau meminta tolong kepada makhluk yang bisa dilakukan oleh makhluk ya itu boleh kata Rasulullah SAW kata Rasulullah dalam hadis engkau tolong saudaramu untuk mengangkat barang barang-barangnya ke kegenderaannya itu bagian daripada kebaikan jadi meminta tolong yang gak boleh itulah yang yang gak mungkin dilakukan oleh selain Allah contohnya kita lagi lagi dalam keadaan tak ada siapa-siap minta tolong wahai binggu penjaga hutan ini pemanya tolong saya itu itu tak boleh atau wahai kakekku yang orang itu itu yang menjadi merusak ma'arim al-fatihah begitu ya jadi meminta tolong kepadahal hal-hal yang tidak mungkin dapat oleh oleh selain Allah subhanahu wa ta'ala itu yang gak boleh kemudian bapak-bapak yang diperlihatkan Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang selat ini yang perlu kita cangkalkan al-fatihah itu kita ulang-ulangi berapa kali 7 kali dalam sehari Allah mengajari kita supaya minta yang ini jadi kita sebelum minta sesuatu itu kita bertawasul dulu kepada Allah ya Allah kami beribadah hanya kepada minta tolong hanya kepada baru Allah mengajari kita inilah doa ini doa yang harus kita ucapkan setiap hari minimal berapa kali 17 kali minimal 17 kali dalam satu hari ini Allah ajarkan kepada kita doa ini namun pertanyaannya apakah kita betul dengan hati kita itu yang kita minta kepada Allah apa itu inilah doa yang Allah ajarkan kepada kita ini doa Allah mengajarkan kita supaya ini kita kita apa kita cangkalkan dalam hati kita ya Allah terjujuk kita kepada jalan yang khusus ini yang harus ketika dalam solat itu kita betul-betul disini meminta kepada Allah meminta betul-betul meminta jadi solat itu bukan hanya krutilitas melepaskan kewajiban tidak Pak harus kita ikhati solat itu apa kata Allah tunjukkan kami ke jalan yang khusus kita kalau minta harta kepada Allah boleh bahkan kepada selain Allah enggak boleh bahkan Ibn Abbas mengatakan saya meminta segala sesuatu kepada Allah sampai hati sampai garam saya minta kepada Allah ya boleh minta harta boleh minta jebatan boleh dengan syarat kita nyatakan jebatan itu untuk memberikan kebaikan kepada Allah boleh minta yang lain boleh bahkan kita hanya minta kepada Allah tapi yang satu ini jangan sampai nomor terakhir kan kita kadang-kadang itu Pak ya Allah berikan aku rezeki berikan anak berhasil begini tapi yang satu ini enggak lupa kita apa itu minta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sirotul mustaqim apa yang minta sirotul mustaqim Pak tafsir as-sa'ni mengatakan sirotul mustaqim adalah segala sarangnya yang menyambungkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kesimpulannya sirotul mustaqim adalah agama ini jadi Allah mengajari kita bagaimana supaya kita tetap berada dalam agama ini kenapa Pak bahkan dalam sebuah hadis yang diwajikan oleh Muhammadul Muzi Rasulullah pernah mengatakan diantara doa beliau itu adalah wala taja'al musibatana pidinna ini doa Rasul ya Allah jangan menjadikan musibah terbesar kami itu adalah ada pada agama kadang-kadang musibah itu ada pada anak kita sakit Pak kadang-kadang ada musibah pada usaha kita bangkut kadang-kadang ada musibah itu pada pada jabatan kita kadang-kadang musibah itu ada pada diri kita sakit ada pada harta kita berkurang naik turun kan gitu Pak kita berdoa supaya dihindari dan musibahin semua tapi yang paling terbesar adalah jangan sampai musibah itu melanda pada agama maksudnya mengeluk musibah pada agama gak sholat itu musibah pada agama gak mau tunduk pada Allah musibah itu Rasulullah yang paling takutkan Rasulullah berarti Rasulullah jangan mengatakan sorgah tetap takut kita tak kemana di sorgah peneraka tapi gak ada takut-taputnya tapi gak ada takut-taputnya Rasulullah tak berdoa itu doa Rasulullah dan ini dikuatkan oleh ayat ini Allah mengajari kita supaya apa supaya selalu setiap hari 17 hari itu membinta hidayah kepada Allah bahkan dalam hadis lain Rasulullah berdoa apa Allah yang membulak balikkan hati tetapkan hatiku dalam dalam agama ini di tiga tadi 7 miliar manusia di muka bumi ini yang beriman berapa orang yang muslim berapa terus yang muslim itu yang sholat berapa terus yang sholat itu yang husu berapa sedikit makanya dalam sebuah ungkapan disebutkan jangan gak usah merasa heran merasa ta'jud kenapa sepulang bisa celaka kenapa sepulang bisa tidak taat kepada Allah kenapa karena kebanyakan manusia begitu tapi ta'jud lah kepada orang yang orang kepada orang yang berhasil kepada orang istiqomah kok bisa istiqomah ibaratnya gini pak ada kita di belakang kita ada harimau nyerang di depan kita ada sungai besar kalau gak nyebrang apa yang terjadi pak titer kamar kalau nyebrang sungai besar kita gak punya apa-apa cuma begini maka jangan jangan merasa ta'jud kepada kalau dia hanya tapi ta'jud lah kepada orang yang bisa selamat sampai sungai sungai besar sungai besar begitu juga di dunia ini pak godaan setan itu 24 jam itu janji setan dari belakang muka depan setan terus kita tidur ditunggui dia begitu kita mau bangun dikencingi mata kita itu dalam hal dikencingi jangan bangun selamat jadi yang paling setia jadi yang paling setia kepada kita masuk adalah setan supaya ada kawan dia kemana ke neraka begitu mau selamat aku selamat masih muda nanti kalau ada tua baru setan maka orang yang paling diacukan jempol itu adalah orang yang bisa bertahan sampai dia meninggal dunia dalam keadaan istiqomah kenapa karena bodahan banyak bodahan dunia bodahan kawan bodahan syaitan ya kalau kok bisa dia mati kukur dia bukan orang sore biasa nih syaitan 24 jam tapi kalau dia berhasil meninggal dalam keadaan islam kenapa dia berhasil melawan syaitan ini yang 24 jam itu makanya Allah jadi kita supaya berdoa dalam hidayah bapak kalau ada orang sakit kemudian dia meninggal dunia itu meninggalnya hanya sebentar saja satu detik saja sakitnya apapun dia sakit sakitnya berapa 9-20 tapi kalau ada sakit hati sakit hati maksudnya sakit yang sakit hati artinya tidak mau itu nanti penyakitnya atau azabnya itu benar-benar kesalahan lamanya maka apa namanya itu azab itu bukan ketiga orang di azab di dunia ini karena itu sebentar saja setahun dua tahun sudah lama itu orang sakit bayangkan orang sakit hati yang hatinya tidak mempunduk kepada Allah hatinya tidak terbuka itu azab bisa lama-lama dari kami makanya dikatakan oleh Abu Darda bahwasannya azab yang paling dahsyat yang Allah turunkan kepada seorang hamba adalah azab hatinya tertutup ketika hatinya tertutup itulah azab yang paling dahsyat Allah berikan kepada dia berarti kan Pak orang-orang kafir yang memusuhi Rasulullah Allah tidak langsung azab mereka di dunia tapi apa azab Allah berikan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat kegelapan Allah mengatakan ini azab Allah berikan kepada mereka apa itu Allah tutup hati mereka tidak boleh masuk hidayah kepada hati mereka kenapa karena sudah luar biasa kejahatan mereka orang munafir juga bilang itu tertutup hati mereka tertutup pendengar mereka tertutup penglihatan mereka sehingga tidak mau menerima kebenaran ini azab yang Allah berikan kepada mereka ketika Allah marah kepada seorang hamba Allah tutup hatinya jadi kalau ada orang sakit buntut tujuh Allah marah kalau ada orang dirim-destruk buntut tujuh itu tanda Allah marah bahkan sakit itu bagi seorang muslim adalah merupakan rahmat dari Allah sebagai bentuk apa sebagai bentuk penghabus dosa jadi yang kita minta selalu itu apa siropel mustakim siropel mustakim adalah bagaimana kita supaya tetap berada dalam ini ajaran Allah minta harta silahkan minta yang lain silahkan tapi nomor satu kan adalah bagaimana supaya kita berada dalam agama Allah maka dikatakan oleh bahwa bahwasannya karoman yang paling nasihat itulah bukan bisa tebal bukan bisa berjalan di atas air tapi karoman yang paling nasihat adalah bisa istiqamah dalam agama yang terakhir apa yang dimaksud dengan sirotel mustakim ini sirotel ladhina an'am ta'alayim itu jalan yang dititi yang dilalui oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah jadi yang kita minta itu adalah yang pernah diminta oleh orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka siapa siapa itu Ibn Qasir Malak Mereka itulah sebagian yang diberikan oleh Allah para nabi para syuhadat para orang-orang jujur sedikit orang-orang soleh jadi yang kita minta kepada Allah itu cuma ini gimana jalannya para nabi gimana jalannya para syuhadat gimana jalannya para orang-orang soleh artinya kita meminta kepada Allah setiap hari bagaimana supaya bisa seperti mereka bukan bagaimana supaya seperti orang-orang kirau nah bukan tapi kita minta kepada Allah supaya bisa seperti orang-orang tetap mereka ya solat dijakah sampai nafas terakhir sedekah dijakah sampai nafas terakhir baca kurang dijakah sampai nafas terakhir itu yang kita ini yang kurang yang mengajari kita karena itu setiap solat kita ketika dia ini dikokuskan karena Allah mengajari kita untuk itu orang yang dibanding itu bukan orang yang dimarahi dan bukan orang yang sesar siapa yang dimarahi orang yang dimarahi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu ini bahaya bagi-bagi yang punya ilmu para ustad makanya kita berdoa supaya tidak temas mereka seperti Yahudi kata kata ulama mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan orang Yahudi tahu mereka Nabi Muhammad itu seperti ini sifatnya dalam Torah ada sampai dalam ayat 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 mereka tahu Rasulullah itu siapa jadi apa apa tugas ini sebagaimana mereka tahu persis anak mereka kalau kita punya anak kita pasti tahu karakternya apa ya dari kecil kita sudah mereka juga tahu Rasul itu siapa bahkan salah seorang Yahudi yang masuk Islam dia mengatakan apa aku lebih tahu kepada Nabi Muhammad dari kepada anakku sendiri kenapa kalau Nabi Muhammad itu pasti original asli Tuhan dari Allah ada dalam kitab kita tahu tapi kalau anakku tidak tahu entah anakku itu entah anakku tidak kata itu kata siapa Muhammad Salah artinya mereka tahu tapi tidak mengamalkan mereka tahu Muhammad itu tapi mereka tidak beriman kepada Rasul Yahudi di Madinah itu berserah ratus yang lebih dahulu ada Yahudi baik Koyullah ada Yahudi baik Kuraisal ada Yahudi baik Nadir tapi yang beriman itu terhitung cara ada Abdullah bin Salah ada Ka'am Akbar dan lain sebagainya hanya sedikit ini mereka Yahudi ini sudah punya ilmu tapi tidak mengamalkan maka mereka dimarahi jadi orang yang dibernikmah adalah orang punya ilmu tapi mengamalkan yang kedua siapa yang dibernikmah orang yang dibernikmah adalah orang yang mengamalkan tapi berilmu itu orang sesat siapa yang sesat orang yang sesat adalah orang yang beramal tapi tak punya ilmu sholat sumber berapa 60 kenapa karena makin banyak pembaca al-fatihana makin banyak pahala rupanya dari kiamat yang diterima sholat kenapa itu sesat berarti orang orang yang dibernikmah itulah orang orang yang punya ilmu dan diamalkan orang yang menamalkan tadi punya ilmu maka bapak-bapak yang selalu menghadiri majlis ilmu itu menunjukkan bahwa orang yang dibernikmah oleh Allah karena berusaha untuk menambah ilmu untuk diamalkan dan berusaha untuk menambah ilmu agar tidak tersesat maka ilmu itu sangat besar menzilahnya dari kiamat orang para ulama itu siapa mu'ad binjabah jadi ada 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 penjara-penjara oi para ulama disini langsung besok ini ulama yang ulama kata jadi bapak-bapak yang diberikan Allah kesimpulannya dari surat ini yang pertama semua apa yang dapat oleh Allah subhanahu adalah bahaya yang kedua Allah itu maha pengasih lagi maha yang ketiga adalah kita beribadah dan menolong hanya kepada Allah yang keempat adalah yang paling terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana supaya kita meminta dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala agama kita saya rasa demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudahan dengan ini bisa membantu kita untuk lebih khusuk dan lebih menikmati sholat kita dalam dalam sholat di wakti ataupun sholat sunnah yang kita lakukan di setiap hal kalau ada kebenaran silahkan terima kasih terima kasih Terima kasih.